Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukojo Channel Kali ini saya mau kasih info tentang rumah baru dijual Tipe 60 tanah SHM 100 meter persegi Tiga kamar tidur, dua kamar mandi, semuanya kloset duduk Nah ini rumahnya nih Ini rumahnya sudah siap buni, siap jual Yang tipe 60 tanah SHM 100 Tiga kamar tidur, dua kamar mandi, semuanya kloset duduk Ini alamatnya di komplek perumahan Ireng House Blok C nomor 8 Jalan Banjaran Pucung, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok Oh ya untuk teman-teman yang belum subscribe atau subscribe-nya masih merah Jika berkenaan mohon di subscribe Loncengnya ditekan, pilih paling atas atau yang paling tebal itu warnanya Supaya kalau saya upload rumah dijual Nanti mendapatkan notifikasi Nah inilah blok C nomor 8 Nah yang ini C9 C9 itu adalah Rencana kita gunakan untuk pos keamanan Ini C9 Nah ini C8 Sampingnya sedang kita kerjakan Yaitu blok C7 C6 di paling pinggir sana Nah ini berhadapan dengan blok C Paling ujung sana C5 Yang biru itu adalah C4 Dan ini adalah C3 C2 Dan paling ujung sana adalah blok C1 Rumah baru blok C Nomor 8 Perumahan Irenghaus Jalan Raya Banjaran Pucung Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok Rumah tipe 60 Tanah SHM 100 meter persegi Tiga kamar tidur Dua kamar mandi Semuanya kloset duduk Nah rumah ini sebelah kiri adalah Karpotnya Dan sebagai di bagian tengah itu adalah ruang tamu Bagian paling pinggir kanan sana Kalau dari sini adalah kamar tidur utama Rumah ini sudah komplit Ada pagar Pintu dorong Ada tralis Teras rumah ini Menggunakan dakcor Jadi Untuk perawatannya ya Paling tinggal dilapisi Cet Anti rembes saja Kalau misalnya ada yang rembes Dan dari karpot ini Adalah menuju ke dapur Nah ini kita dari Karpot menuju ke dapur Meja dapur Bak cuci piring Seperti yang lain Sudah kita siapkan Nah ini kamar mandi yang satu Yang di luar Nah ini Kloset duduk Ada shower Keramik yang kita gunakan 25x40 Keramik bawahnya 25x25 Pintu Menggunakan Fiber tahan air Nah dari dapur Ini di sampingnya Ada kamar Nah ini kamar Kamar kecil Untuk kamar anak Jendelanya di sana Dan Kalau dari sini Melihat Ke depan Adalah Ke ruang Tamu ini Nah kalau dari karpot ini Ke arah kanan Ini ke ruang Tamu Ini terasnya Ini tadi Dak terasnya Dan di depan Ruang tamu ini Masih ada tanah Untuk bisa tanam pohon Atau untuk Taruh pot Ada kran juga Untuk Misalnya Menyiram pohon Nah Terus Ini masuk ke ruang tamu Dari ruang tamu Ketemu tadi Kamar yang Samping dapur itu Nah ini kalau ke belakang Terus Ada pintu Keluar itu Yang jendelanya Ada tralis Di sampingnya Ini halaman Kocong sedikit Di belakang Untuk sirkulasi Udara Dan cahaya Jadi ada terbuka ini Ke atas Untuk sirkulasi Untuk sirkulasi Udara dan cahaya Dan disini Ada kerannya Ada buangan air Juga disana Nah dari sini Samping ruang tamu ini Kalau masuk ke sini Ketemu kamar tidur utama ini Nah ini kamar tidur utama Ini kamar tidur utama Dan Di kamar tidur utama ini Ada kamar mandinya Ini kamar mandinya Sama dengan yang di luar tadi Ada kloset duduk Ada shower Pintu menggunakan Beber tahan air Nah satu lagi kamarnya Adalah yang di belakang Kamar tidur utama Nah ini Disini adalah Kamar tidur satu lagi Itu jendelanya Ke tanah sedikit Yang kosong tadi Rumah sederhana Tipe 60 Tanah 100 meter persegi Sertifikat tak milik ini Seperti yang lain Kita gunakan Pondasi batu kali Tembok menggunakan hebel Lantai kita menggunakan Granit 60 Kali 60 Rangka plafon Kita menggunakan Hulu atau stal Pelfon kita menggunakan Gipsum Rangka atap Kita menggunakan Bajaringan Dan genteng Menggunakan Genteng metal Di rumah ini nanti Setiap rumah Kita sambung PLN 1300 Airnya PDAM Dan tidak terlalu mewah Tetapi cukup standar Bahwa saklar Stop kontak yang kita gunakan Adalah Berupo Dan Untuk Masing-masing rumah Biasa kita gunakan Heger Dua jalur Atau MCB Nah ini Kalau misalnya ada Mematikan tinggal diturunkan Ini MCB nya Nah ini kita dari dalam Kelihat dari ruang tamu Lihat keluar Yaitu rumah ini berhadapan Dengan blok C 3 Dan C2 Nah kebetulan C3 Udah dihuni Udah ada AC nya itu Udah ada lonceng Angin nya Listrik nya juga Udah disambung Ketinggian plafon Di rumah ini Lebih dari 3 meter Jadi Lihat dari angin-angin Ke plafon Selisihnya akan tinggi Memang kita biasa Menggunakan angin-angin Banyak seperti ini Setiap kamar Supaya sirkulasi Angin Cukup bagus Dan bisa Untuk mendukung Rumah sehat Karena sirkulasinya Yang bagus Tetapi bagi yang Mungkin mau pasang AC Ya tinggal ditutup Saja itu Angin-angin Dengan fiber Nah untuk Yang berminat Serius terhadap rumah ini Bisa menghubungi Handphone pulsa saya 0812 802 86226 Rumah ini Kita jual Dengan harga net 535 juta Pembeli terima bersih Biaya akte jual beli notaris Balik nama sertifikat di BPN Pajak pembeli Pajak penjual PNBP Semua Saya Yang bayar Sekali lagi Bagi yang berminat serius Terhadap rumah Ini rumah tipe 60 Tanah SHM 100 meter persegi Tiga kamar tidur Dua kamar Mari closer duduk Bisa menghubungi Handphone pulsa saya 0812 802 86226 Dan rumah ini Kita jual Dengan harga net 535 juta rupiah Itulah info dari saya Irang Sukojo Channel Terima kasih atas perhatiannya Salam sehat Untuk semuanya Dan salam Sukses Selalu